Wah, ini dia nih hidangannya Enak banget, kita bongkar dulu Wuhh Ini dagingnya Lemaknya Banyak ya kan, terus juga ini empuk ya Cobain dulu Empuk dagingnya pas Masih ada gigitannya Penasaran bikin Apa nih cibutannya, gulai? Sop? Atau apa? Ya kan, penasaran bikin ini Tonton video gue yang ini, oke Oke, pertama kita potong-potong dulu daging Ini ada daging sandung lamur Ini dipotong-potong dulu Terus ini langsung masukkan ke dalam panci presto Daging udah masuk, sekarang kita masukkan untuk bunga berempahnya Ini ada serai Ya, prek aja Dalam presto Langkuas Kita geprek aja Jahe Pala Dibanding yang udah dibubukin Dan usahain palau itu juga baru dipotong ya Nah, dimasukkan Ini ada cengkeh Ini kapulaga Kayu manis Kayu manis masuk Daun salam Daun jeruk masuk Garam Ini garam buat pertama kali aja Nasi rasa Air Langsung kita nyalain Ya Aduk biar nyampur Terus kita tutup Ini kita masak 30 menit Dihitung dari bunyi uapnya yang pertama Ya, baru dihitung 30 menit Ya Terus sambil menunggu ini Ada bumbu yang harus diulak dan di blender Ya Ini ada cabai merah Gede Buang bijinya Sebelum di blender Kita buang dulu bijinya Nah, ini kalau misalkan teman-teman ke pasar Ketukang bumbu giling Bisa pakai si cabai giling aja Ya Tapi kalau misalkan Males Adanya cuma bahan Yang utuh Ya udah Bisa bikin sendiri Pokoknya ada suara ces pertama itu Udah Dihitung lah 30 menit Ini udah Ya Cuma gue masukkan Kita akan blender Pakai air aja Kita blender Sudah halus Kita isikan dulu Terus selanjutnya Kita bikin bumbu yang diulak Ada bawang putih Sama bawang merah Ini diulak kasar aja Ini udah Nggak usah Halus-halus Ini gue pindahkan Selanjutnya kita tumis Ini gue ambil minyak Panaskan dulu Ini yang bawang-bawangan tadi Kita tumis dulu Ditumis sampai harum Sampai warnanya Agak browning sedikit Nah ini udah Agak browning Udah harum juga Wanginya Sekarang baru masukkan Cabai Yang di blender Nah ini udah Asat banget Ya Udah matang Bumbunya Ini gue matikan apinya Terus Gue akan tinggal dulu Sambil nunggu Yang di presto juga Jadi Sekarang paling gue mau Nyiapkan Ada bahan-bahan Isian lain Ini ada kentang Ada kentang Kita Kupas aja Ini kentang Dipotong-potong dulu Kalau ada yang hitam-hitam Jangan dipakai Potongannya agak gede Kasih air Terus ada Terus ada Nomad Taruh aja sini Ini ada Daun Sederi Ini buat aroma nanti Daun bawang Nah Ini udah Bahan-bahannya udah siap semua Nanti tinggal nunggu ini matang Baru kita masukkan Dan kita matangin lagi Ya Udah 30 menit Gue matikan dulu apinya Terus kita buang Uapnya Pastikan uap terbuang sempurna ya Soalnya bahaya Kalau kalian Buka presto dalam keadaan Uap dalamnya masih ada Ini udah Kita buka Pelan-pelan Ya Sip Munggu halus Kita masukkan Kentangnya masuk Nah ini karena airnya berkurang banyak Ini bisa ditambahin air Ini kita masukkan Sama tomat bisa masuk Ya Kita nyalain lagi Kita masak Sampai Kentangnya matang Ini gue tambahin Lada putih Ini garam lagi Tambahin kalau jamur dikit Nah ini kita masak lagi Sampai kentangnya matang Dan rumbunya nyerep Nah ini paling enak Kalau gue Didiemin dulu Makannya Jadi udah matang Didiemin dulu Terus panasin lagi Habis itu baru dimakan Nah Ini udah Ya Kita tinggal plating deh sekarang Wah Wah Ya Wah Ya Ya Sini Kita kasih Daun bawang Sedikit Dan terakhir Bawang goreng Nggak boleh lupa Sip Ini dia Gulai bagarnya udah jadi Tinggal diikutin step by stepnya Nah ini tolong dibenerin Namanya gulai bagar Atau gulai baga Ya Soalnya ada yang bilang pakai R Ada yang bilang nggak pakai R Jangan lupa untuk tonton video kita yang lainnya Dan yang penting Tetap di Masak.TV enaknya Ngeri-ngeri-ngeri Daaah